Saudara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi TKP Pembunuhan Yosua di rumah Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 dan juga ada rumah pribadi di Jalan Saguling. Kita bahas bersama dengan kuasa hukum terdakwa Eliezer, sudah ada Roni Talapesi dan juga pakar hukum dari Universitas Brawijaya, A. Anwidiarto. Saya ke Pak Roni dulu, selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak Disti, Pak Dokteran. Saya ke Pak Roni dulu yang tadi ikut nih sidang di tempat. Bisa ceritakan tadi apa saja yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa dan juga penasihat hukum dari masing-masing terdakwa Pak Roni? Ya Mbak Disti, kami atas dasar undangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghadiri pemeriksaan setempat yaitu terkait dengan perkara yang sedang berjalan ya. Kemudian titik pertama yang dikunjungi atau yang disidang di tempat itu adalah rumah di rumah Saguling. Nah kami juga ikut mengikuti dari tim penasihat hukum masing-masing dua orang yang disediakan, yang boleh hadir masuk ke dalam. Jadi di dalam kami melihat terkait dengan rumah yang ada di Saguling, kemudian kami melihat juga Majelis Hakim melihat beberapa ruangan, kemudian melihat juga... Ruangannya di rumah Saguling yang dicek ruangan mana saja? Termasuk di sana juga ada ruang senjata begitu katanya yang disebutkan Eliezer? Ya jadi kalau tadi itu Mbak Disti bahwa Majelis Hakim melihat tangga darurat yang ada di samping, ini sesuai keterangan Richard Eliezer ya, kemudian juga naik lewat lift, kemudian naik ke lantai tiga, di mana lantai tiga itu ada ruang tamu kecil, kemudian melihat juga ruang tamu yang di dalam, yang di mana keterangan Richard Eliezer adalah ada lemari senjata, kemudian tadi ditanyakan apakah lemarinya masih berfungsi, bahwa lemarinya sudah tidak berfungsi, sudah ditutup. Nah kemudian juga pun melihat juga di lantai dua, di mana lantai dua itu adalah ruang pertemuan yang di tanggal 10 yang pernah disampaikan oleh klien saya, di mana itu dijanjikan uang dan kemudian juga pun diambil handphone-nya untuk ditukar dengan handphone yang baru, berdasarkan keterangan Richard Eliezer, keterangan kuat maruf, dan keterangan dari Ricky Risa. Oke, di rumah Saguling itu juga ada dikatakan Eliezer ada perencanaan, pada saat Putri juga tahu, apakah dicek juga ruangan itu? Iya, tadi Magali Sakim juga masuk ke ruangan yang disampaikan oleh klien saya, di mana kan ruangan itu bisa menggambarkan posisi jarak duduknya sangat dekat, kemudian juga pun kalau saya melihat tadi jadi sorotan adalah CCTV, di mana CCTV lantai dua dan lantai tiga ada ininya, apa namanya. Jadi di lantai dua ada CCTV ya, dan di lantai tiga? Iya, tetapi kan jadi pertanyaan karena katanya CCTV itu tersebut kan rusakan, itu tadi dilihat juga, kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh klien saya bahwa ada tangga darurat juga, itu tadi dilihat juga, Mbak Nisti. Yang sementara di rumah Duren 3, lokasi TKP penembakan Yosua juga dicek, bagaimana di dekat TKP, di dekat bawah tangga begitu, juga dicek berarti ya? Iya, kalau di rumah Duren 3 itu Mbak Nisti, di Magali Sakim melihat bagaimana posisi berdiri dari para terdakwa, kemudian juga pun jarak dari penembakan kepada Almarhum Yosua, ini kan terlihat bahwa jaraknya sangat dekat ya, ini kan sesuai dengan keterangan licat elaser ya, kemudian juga melihat kamar, di mana kamar yang disampaikan bahwa PC berada di dalam kamar tersebut, dan juga disampaikan kan kalau parta persidangan sudah ada saksi yang menyampaikan bahwa kamar itu kan setengah terbuka ya, itu juga tadi dilihat kamar tersebut, kemudian naik ke lantai dua, lantai dua juga pun melihat dari atas, melihat situasi di bawah, nah ini juga pun Mbak Nisti untuk menjawab keraguan publik atau menjawab dari komentator yang menyampaikan kenapa tembak itu tidak di kaki atau tidak diarahkan di mana gitu kan, kalau dilihat dari rumah tersebut, rumah ini kan rumah yang tidak terlalu besar atau rumah kecil ya, karena jaraknya kecil sekali, jadi situasinya situasi yang tidak. Oke, di TKP pembunuhan atau penembakan Yosua, apakah kemudian hakim juga mengecek bagaimana jarak antara terdakwa Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, bahkan Ferdi Sambu di ruang tengah itu? Saya melihat, saya tidak tahu ya majelis hakim dalam hal ini melihatnya seperti itu, tentunya di sini kan terlihat ya, mengenai jarak berdiri, kemudian jarak pembak, posisi berdiri seperti apa, itu kan tergambarkan di dalam rumah Durian Tiga. Untuk di rumah Durian Tiga sendiri memang apakah ada CCTV atau bagaimana ketika Anda ke sana? Saya tadi melihat bahwa ada CCTV, tapi kan di persidangan kan disampaikan rusak ya, tapi masih ada bentuk kayak CCTV yang melekat di tembok di atas, di atap gitu. Jadi sebenarnya terlihat sih Mbak, di rumah Saguling juga lantai dua, lantai tiga ada CCTV, kemudian di rumah Durian Tiga kita lihat juga ada CCTV yang masih nempel, tetapi tidak tahu berfungsi atau tidak kan. Oke, jadi beberapa ruangan dicek baik itu di rumah Saguling ataupun rumah Durian Tiga. Saya ke Pak Aan, Pak Aan ini semua dicek ruangannya di rumah Saguling, rumah Durian Tiga. Apakah ini kemudian memperjelas konstruksi dakwaan jaksa soal pembunuhan berencana, menambah keyakinan hakim atau seperti apa? Ya, pertama kita coba lihat dari sisi KUHAP ya, kita undang-undang hukum acara pidana. Nah, di dalam KUHAP memang untuk pemeriksaan setempat atau biasa dikenal dengan PS ini, ini lebih pada diskresi hakim. Ya, diskresi hakim untuk apa? Benar, tadi disampaikan untuk menambah keyakinan hakim, ya sebelum memutus perkara. Nah, tentunya kan masih ada beberapa agenda sidang ini nanti adalah penuntutan, kemudian peledoy juga masih belum dilakukan. Nah, ini mumpung setelah pemeriksaan bukti-bukti yang agenda yang saat ini, di akhir ujung agenda ini, hakim ingin melihat lokasinya khususnya. Dan dalam persidangan yang lalu kan hakim menyampaikan bahwa tidak ada pembuktian nanti di lapangan, pembuktiannya ada di persidangan kan begitu. Jadi ini saya melihat bahwasannya hakim ingin lebih menambah keyakinannya. Khususnya tadi, sebagaimana yang Bang Rani sampaikan, soal jarak, karena seperti Kuat sama Riki Rizal itu berkelit soal Sambu ikut menembah atau tidak, ini kan tidak mengakui. Nah, sekarang hakim ingin tahu, itu secara logis apakah masuk akal dengan jarak... Yang berdekatan begitu ya? Berdekatan begitu, tidak tahu menembah atau tidak kan begitu. Nah, ini secara hakim nanti akan mempunyai keyakinan sendiri atas keterangan-keterangan yang berkembang di dalam persidangan, kesaksian-kesaksian juga, dan itu tentunya akan sangat baik untuk nanti ketika hakim akan memutus. Oke, jadi ini adalah untuk menambah keyakinan hakim, walaupun memang tidak ada pembuktian di sidang di tempat, namun pembuktian tetap di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ke Bang Rodi lagi, Bang Rodi, dua terdakwa lain berkelit kalau tidak melihat Sambu saat menembak Yosua, begitu. Tanggapan Anda seperti apa dengan jarak yang begitu dekat ternyata di ruang tengah? Iya, lah Rizli kalau jaraknya itu 2 meter ya, kalau saya hitung ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau salah satu terdakwa buat marut yang menyampaikan, menurutnya tidak mau dihidupkan. Tetapi kan ada hasil dari poligraf yang disampaikan bahwa ketika ditanyakan kepada saudara buat marut, hasilnya itu dia berbohong. Jadi sebenarnya di dalam rumah durian 3 ini sudah tergambarkan situasinya ya, bahwa situasinya posisi berdiri, jarak tembak, kemudian posisi dari RE, FS, RR, KM, dan PC itu sudah tergambarkan jelas bahwa rumah ini tidak rumah yang kecil. Sekali lagi saya sampaikan seperti itu ya. Jadi jaraknya sangat dekat. Jadi kalau seandainya keterangannya berubah-berubah, kemudian menyampaikan tidak mau lihat, menurut kami ya. Tetapi sekali lagi nanti dikembalikan kepada keyakinan hakim ya. Tentunya dalam hal ini majelis hakim melihat situasi rumah secara visual. Ini kan untuk menggambarkan bagaimana keterangan-keterangan saksi-saksi yang sebelumnya sudah dihadirkan. Untuk mencocokkan ya keterangan saksi juga, kemudian bagaimana menjadikan suatu peristiwa pidana ini secara utuh ya. Oke, yang menarik juga soal jarak dari TKP penembakan Yosua dan juga kamar yang didalamnya adalah Putri Chandrawati yang katanya sempat menutup telinga ketika mendengar letusan. Apakah jaraknya juga dekat sekali? Ya itu jaraknya dekat. Jadi jaraknya itu 3 meter kalau saya lihat ya. Jadi itu dekat. Kalau penekan kompas tadi melihat bahwa dari pintu kamar ke almarhum jatuh itu tergeletak itu jaraknya sangat dekat. Dan nggak mungkin kalau Putri tidak mendengar begitu ya? Ya tergambarkan rumah ini kecil mbak. Jadi kalau apapun yang terjadi pastinya mendengar ya. Ini kan supaya hakim melihat ya. Kalau saya kan dari awal kan sudah sampaikan kan pas karekonstruksi. Nah tapi kan dalam hal ini untuk terkait dengan keyakinan hakim tentunya hakim hadir ya. Dan kemudian kan yang kami di rumah Saguling juga. Bahwa ada keterangan Richard Fisher yang menyampaikan bahwa dia membawa senjata stayer dilewat tangga tengah ya. Tetapi sayangnya CCTV tersebut tidak ada. Kan sudah disampaikan juga di persidangan CCTV tersebut diserahkan kepada penyidik lewat place list bukan di VR. Dan kalau kami melihat bahwa majlis hakim sudah pernah sampaikan bahwa ini CCTV yang tercecer. Dan juga pun yang lantai dua, lantai tiga. Jadi kita melihat juga pun di lantai dua mejanya masih yang sama ya. Terkait dengan keterangan Richard Fisher bahwa saudara FS menjanjikan uang dan menukar handphone dari para terdakwa. Ini kan sesuai dengan keterangan dari. Sebagai imbalan begitu ya. Iya keterangan dari Kirisal dan Kota Maruf. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa keterangan dari Richard Fisher ini tidak berdiri sendiri. Jadi keterangan Richard Fisher ini juga keterangan lainnya, keterangan terdakwa lainnya mendukung juga. Jadi ini yang perlu kita luruskan ke publik bahwa Richard Fisher bukan saksi-saksi saja. Oke. Pak An, tadi disebutkan, dicek juga jarak di lokasi TKP penembakan di rumah Durian Tiga. Jaraknya dekat sekali, dua meter, tiga meter bahkan dari kamar yang ditempati oleh Putri Chandrawati pada saat itu. Apakah kemudian sidang di tempat ini juga bisa dikatakan fakta persidangan? Pak An. Ya, pertama istilahnya bukan sidang di tempat ya. Kalau diperdata memang banyak digunakan itu. Tapi kalau di bidana ini, ini pemeriksaan setempat saja. Pemeriksaan setempat? Kemudian ini juga tidak dalam rangka pembuktian. Kalau persidangan ini juga ada pembuktiannya kan begitu. Sehingga ini hanya, hanya tadi itu hanya hakim memenuhkan bahkan juga tidak boleh ada analisis-analisis. Baik itu dari penasihat hukum, dari FF, penasihat hukum, dari Yosua, dan juga dari Kejaksaan Agung, dari JPU. Nah, ini semua hanya untuk meyakinkan hakim ya, soal tempat atau TKP ya, TKP perkara itu terjadi. Kenapa hakim perlu keyakinan? Karena dalam persidangan kemarin kita lihat bahwa keterangan saksi, maupun juga bukti-bukti yang mendukung tadi ya, pemeriksaan light detector, kemudian juga soal psikologi. Ini semua ada hal yang bertentangan, ada hal yang tidak berkeselesaian. Nah, sehingga pemutusnya adalah hakim, kalau mau ini. Nah, hakim sendiri untuk bisa memutuskan bahwa benar tidak seperti tadi ya. Kuat mengatakan tidak tahu kalau sambil itu menembak misalnya begitu. Dalam posisi yang sangat dekat. Tentunya, oke, itu adalah pengakuan atau keterangan dari Kuat. Sementara Alie Isen mengatakan ikut menembak begitu. Ini ada dua keterangan yang berbeda. Nah, dua keterangan yang berbeda oleh orang yang ada dalam satu tempat yang sama. Jangan ini jauh-jauh, sekitar 4 meter. Nah, disesua peran hakim untuk bisa betul-betul meyakini bahwasannya yang benar Alie Isen atau kuat kan begitu. Nah, itu kan kalau tadi di TKP pembunuhan atau penembakan Yosua di rumah kompleks dinas Polri, begitu di Durantiga. Nah, kalau kita bergeser ke rumah Saguling, begitu, yang dicek hakim, apakah juga soal aspek perencanaan bahkan juga ada di lantai 2, di lantai 3, katanya juga ada CCTV yang di mana seharusnya juga menyorot pada saat ada imbalan uang, handphone pada tanggal 10 atau 11, begitu. Dan juga komunikasi mereka soal perencanaan bahkan setelah penembakan Yosua itu. Jadi, bukan imbalan uang ya, itu adalah uang yang dijanjikan oleh... Uang yang dijanjikan, baik. Bayang saya, jadi ini supaya tidak salah. Karena belum betul-betul diterima begitu ya, Bang Roni ya. Maaf, maaf, maaf ya. Oke, Maan. Kita selalu sama Bang Roni ya, selalu netral walaupun menjadi... Ya, beliau sangat hati-hati dalam pembelaannya. Jadi, itu sangat bagus. Jadi, kalau saya melihat begini, yang disampaikan sangat jelas dan terang yang ada di Saguling, lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 kan ruang kerja, kemudian lantai 3 itu ruang keluarga yang tepat perencanaan itu. Itu semua adalah keterangan laser. Kan begitu. Nah, dari sinilah hakim perlu melihat lokasinya. Benar nggak sih di sana ada lift? Betul nggak sih di sana itu ada tangga yang bawa steyer tadi? Betul nggak ada lantai 2? Betul nggak ada lantai 3? Ada meja kerja dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menambah keyakinan hakim. Bahwa sepertinya laser itu tidak ngarang gitu. Gampangnya adalah, kalau sampai laser mengatakan di ruang kerja, disodori amplop yang nanti akan diberikan ruangnya, hanya diperlihatkan saja nanti akan diberikan setelah itu, 1 miliar, 500, 500, dan begitu. Itu di lantai 2 begitu. Di sana ada ruang kerja. Nah, hakim kan mencocokkan. Ada ruang kerja tidak di saguling lantai 2. Kalau ada, nah itu menambah keyakinan begitu. Karena memang sendirian bukti seperti CCTV, saksi, itu kan minim. Karena dikatakan rusak dan sebagainya. Sehingga yang ada kan tinggal bukti yang tidak bisa bicara. Tembok, kursi, kemudian lift. Itu kan yang nanti bisa diajak bicara tanda kutip oleh hakim. Oke, tambah keyakinan itulah kemudian yang dilakukan oleh hakim, majelis hakim, mengecek TKP Duren 3, rumah Duren 3, dan juga rumah saguling. Terima kasih untuk perspektifnya Aan Budiarto, yang merupakan pakar hukum dari Universitas Brawijaya, dan juga ada kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer Oni Talapesi, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat selalu.